Bukan bulan ayat 224 ini Cahaya itu Belum? Belum? Gak situ Nah teman-teman ini tiketnya bareng sama Marek Dalamnya Bagaimana saya pakai Cahaya itu harusnya dilang Masih atas Apa itu? Ah ya Masihnya sebelah ya Kalau temanku di sebelahnya Akhirnya apa enggak nih? Kau ya Kalau bisa Kita bisa Sliding Jadi Sliding Pernama boys Pernama boys Pernama boys Pernama boys Bukan Ini nanti kalau Lainannya Apa yang tadi Telap Pernama boys Ini dari Polok-polok Sekarang Sekarang Lora asin, gorengan Ini aku udah beres service makan di rumah makan Taman Lestari Tadi aku makan pake lora asin sama gorengan tiga Itu karena Soto, Baso itu pas aku selesai makan baru datang petugasnya Jadi jam 4 lah ya, jam 4 baru mulai siap-siap Soto sama Baso Soto itu baru ready itu mungkin jam 4 gitu memakan Taman Lestari ini Tadi aku mau makan itu, mbak-mbaknya belum datang Nah aku udah selesai makan baru datang kembali gitu Jadi dengan naga tiket Rp850.000, selain kalian dapet klip per kelas ini Tapi sayang banget, non snack box dan dispensernya juga belum ada galonnya Dan belum ada kopinya ya, itu mungkin bisa jadi pertipangan Sebelum jalan itu kayak harus prepare gak sih hal-hal kecil seperti itu Harus di well prepare sehingga pelayanan ke penumpang itu tetap full gitu Teman-teman, kita siapkan untuk jalan ini berangkat lagi nih kayaknya Karena dari sini jauh nanti berhenti lagi di situ Bondo Teman-teman selesai, saya semakan Oh iya di dalam juga belum ada tempat sampahnya nih sayang banget Aku tadi buang sampahnya di luar Gitu, yuk let's go Belum ya, ternyata belum berangkat Belum berangkat, belum dipanggil Jadi lumayan lama ya berantinya Tadi ada bus jaya yang berhenti belakangan di belakang kita Ternyata malah jayanya duluan yang jalan Kita belum jalan gitu Jadi ini udah full seat Ternyata pasar slipper itu bagus ya Walau harga tiket Rp 850.000 Dan ini hari biasa ya, jatuhnya weekday ya Ini full seat loh Jadi buat bus-bus lain nih Mungkin yang tertarik untuk membuka rute Jakarta Denpasar Coba deh turunin slipper-nya Karena, dan update sedikit aja dari pelayanannya Ini bakal laris banget sih Ini 21 seat Full seat gitu Jadi bener-bener berarti pasar Denpasar ini gak main-main ya So, ini krunya semuanya masih baru, perdana Ada yang Kang Risman itu ex-wisata Terus Bang Fadil ex-medan Aceh Nanti baru bawa, nanti kita ngobrol-ngobrol Kalau kasih dia bawa sama Kang Dhani itu krunya juga ex-wisata Jadi bener-bener gak ada yang ex-pasaran ya Bener-bener baru semua di jalur ini Oke, let's go Kita persiapan untuk berangkat Nah ini sebelum berangkat isi air toilet dulu Di sini nih Nah ini bodi belakangnya udah lecet-lecet gini nih Temen-temen Oh ini udah lecet-lecet begini ya Padahal bis-bis baru, ini baru banget nih Gak tau nih kenapa nih Udah lecet-lecet Super Fit Class Non-stopnya harusnya udah dihilangin aja sih Gak non-stop, ini udah bukan buat medan Aceh Oke Gitu 1624 kita berangkat dari Base area KM 102 Cipali Jadi ini kita udah selesai Abis makan Makan lagi besok Besok pagi nah ini berangkat dari RA102 16.38 kita baru berangkat dari RS 102 Cipali karena katanya di isi solar dulu ini Cipali lagi banyak perbaikan jalan alat-alat berat lagi lagi diturunin sebelah 6 pagi, udah sampe sinyal malah aku nak keluar ini terlantem nah kali ini yang bertugas Bang Padil Bang Padil nah disini pemain lintas medan aja nih nah ini tuh Kang Dhani tuh 17.31 kita persiapan untuk exit sumber jaya ini KM174 yang viral ya? aduh 17.33 Kang Bang Tal sumber jaya R A R A R F I R F I R A R Udah bisa coba tes-tes-tes-tes dulu A R A tuh iya amat nama nah sumber jaya aku baru kali ini lewat sini nih sumber jaya mas Udah kertas emas ternyata ternyata enak yang itu Terima kasih. ee mangkana ya urang lupat kamala merah jangan asum kak iya, kat kantor dapur eh tak, asistin lu kumaan Premi tengah lewatin rumah sakit mitra plumbun Majalengka nah ini jadi masuknya ternyata di Majalengka halo, ini saya udah sampe rumah sakit plumbun Majalengka ini, mitra lu gak bilang ke saya ini saya udah udah masuk sini saya lu apa dua dua ini gila ini gak bilang ke saya to masyarakat 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 ini udah masuk saya ini udah mau tinggal belok aja ini saya ya iya iya siap kenapa halo pak hai oi yoo urang terus asup iya tapi kena itu telpon terus telpon biote terus tiktok dilih ma iya katempat nah Kita di LPK Aska Majalengka Disini nih yang harusnya penumpangnya naik Gak jadi ternyata besok berangkatnya Tadi miskomunikasi kayaknya nih Jadi harusnya ini biasa ngirim ke Jepang Program Tokotei Gino Aska Bali Group Kayang banget kita udah jauh-jauh sini ternyata gak jadi penumpangnya Miskomunikasi Kita sampe di LPK nya Majalengka jam 11.09 Kita muter di bawah tol 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 Sore kandani siap Surat pagin dimana? Nanti surat pagin gak? Nanti Ada CCTV di atas Sore bro Tapi kalau berhenti saat magribang ada nilai plus Siapan masuk tol lagi nih Kita muter di bawah tol Kita muter di bawah tol Berarti pertama bawah apa? Hah? PO pertama yang di bawah di Aceh apa? Medan? Oh pertama sempat istat Osor Osor Langsung osor? Iya Dari Osor berapa tahun tuh di sempati? Satu tahun lah Satu tahun terus ke langsung ke AI Langsung ke Dari Sampat istat Sampat lompat Ke ini IS Oh sambat IS IS dulu Baru IS baru Balik kok Ke Pai Maam Pai Maam? Yang baru itu ya? Kalau dulu masih PT Pelangi ya PT Pelangi Iya Masih numpak di PT Pelangi Jangan-jangan yang RK itu? Bukan RK RN? Enggak 6.26 juga Oh Dulu bukan PT Pelangi RN ya? Eh Nyu Pelangi dengan itu Nyu Pelangi beda ya? Nyu Pelangi PT Pelangi Nyu Pelangi Putra Pelangi itu beda-beda Oh berarti Pai Maam itu ya Sebelumnya PT Pelangi ya bang? Pai Maam itu sebetulnya Dia ada perusahaan sendiri Dari dulu ada perusahaan sendiri Pai Maam itu Cuma naiknya baru-baru ini Dia naiknya? Berubah lagi Avante Avante Sumpit Apa? Lepas Sumpit Jalan terus bekas gerbang tol Ini bekas gerbang tol bang Cuma jalan doang Hati-hati-hati aja Cuma Ada punnya nyangkut Druk nyangkut sih Di loss-lossin aja Tapi kalau yang udah paham Jus Jus Gak berani Jus-jus yang Masih Apalagi Bajel Wah dari Jawa Jalan Sio Kalau belum tahu Ajar Belum paham Ajar ini Belum ada apa Tih Pemaham masih Dari Parimaham langsung Baru ke itu Ke Pemtok Sampai dulu Pemtok Wih Janjan aku pernah ikut Lama Gak pernah lama Pemtok Gak pernah lama Ajar Pemtok Baru ke itu Berarti memang Pemain dan Aceh Apanya pemainnya Mento Pemtok 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 ke HI Pemtok baru ke HI Lama di HI berarti ya Pemtok berarti karena tidak boleh karena itu buruk baru tidak boleh karena itu buruk harap tidak boleh karena tidak baik kenapa kita tidak boleh makan babi kenapa kita tidak boleh makan anjing karena itu bukan makanan dan berdaya Aceh dulu orang hebat banget sampai sekarang orang Aceh paling mantap mas Alwin ini siapa saja yang mudah berhubungan sama politik kalau sudah namanya duit sudah imannya tidak terkontrol betul tidak? ya ingat lagi zaman dulu masa-masa zaman-zaman pencacahan Belanda Aceh paling lama loh ini pencacahan Belanda cahaya apa tapi cahaya tapi jam 8 lewat 5 menit kita exit Pekalongan ini itu sudah laju prima Pekalongan tuh ini kita kan sudah exit Pekalongan ya nah ini adalah laju prima dia persiapan untuk masuk tol dia itu laju prima Pekalongan Jakarta lagi isi etol apa gimana tuh dia tuh 2032 kita persiapan untuk masuk lagi di garbang tol Pekalongan jadi setelah tadi keluar kita naikin penumpang dan paket ini masuk lagi dari tadi aku belum review isi dari audio video on demand yang ada di sleeper busnya cahaya kembar gemilang ini ya temen-temen nah ini audio video on demand nya lumayan besar dibanding yang lain ya lumayan lah ya ini disini ada musik musik juga gak banyak gak ada isinya sih bisa dibilang cuma kayak gitu-gitu doang tuh kayak lagu Lorenz terus movie movie juga gak ada youtube nah ini sayang banget jadi sebenernya ada wifi tapi kayaknya kuotanya abis ya temen-temen jadi gak bisa dipake tadi sih sudah ada yang sempet komplain tapi tidak ada jawaban tidak ada solusi walaupun sudah di komplain sayang banget gak fast response manajemennya itu yang menurut gue agak ini ya harusnya kan sekelas sleeper ini manajemennya harus fast response jadi biar penumpang gak lari lagi gitu tapi gitu lah ini sayang banget sih audio video ada wifi tapi kuota abis tidak langsung diisi itu aja sih sayang banget gak ada isinya apa-apa sih download ya seperti itulah useless 2.159 kita di gerbang tol Banyumanik Semarang nih temen-temen nah ini kita udah sampe di Semarang nih jam 10 di Banyumanik masuk fast area KM 429 oke fast area KM 4 429 gue tau salah 3 jam 10 lewat 9 menit jam 10 lewat 8 menit kita udah exit tol nih temen-temen udah di Probo Ligop gue gila ya cepet banget ya mantep sih 5.22 kita sampe di rumah makan de Ayu Lestari ya selamat pagi temen-temen kan ini jam setengah 6 kita udah sampe di rumah makan de Ayu Lestari ini cepet banget setengah 6 udah di Situbondo mantep sih ini bisa-bisa 24 jam sampe di Denpasar ya temen-temen jadi aku semalam tidur kules banget naik disini Ayu Nanya 16.26 Euro 4 enak banget pembawaan drivernya nyaman dan mantep lah pokoknya aku tuh sampe bangun-bangun tadi pas udah di Probo Liggo jadi pas udah lepas tol baru tol udah bangun masih gelap ya kan dan ini kita sudah sampe di rumah makan de Ayu Lestari yuk kita masuk ke dalam ini kita tadi udah dikasih kupon untuk sepis makannya let's go nah tadi tuh pilihan lauknya ada ayam orek sayur labu telur dadar sambal sama kauge sama sambal kacang gitu sama sambal merah sama kuku timun dan lalap nah temen-temen ini pagi-pagi kita sarapan di rumah makan de Ayu Lestari ini menu seris makan yang aku ambil ya gak diambil sih jadi kalau ayamnya tadi dikasih satu terus telur dadar juga dikasih satu kalau yang bebas ngambil tadi orek oreknya tempel orek tempel orek sama toge sama sambalnya itu bebas ngambil tadi kalau ayam sama telur dadarnya tadi dikasih-kasih satu-satu kalau bisa lebih dari satu ya makan de Ayu Lestari ini di Bungatan deh kalau gak salah Bungatan tuh disitu Bondo ini rumah makannya nih ada lantai dua juga ya minumnya teh hangat ya tau nih manis kayaknya manis panas sih panas mantep gimana loh temen-temen ini subuh udah sampai sini bukir sih ah parah short banget terus terhati mas ternyata bus restu mulia juga sepis makan disini tuh bus restu mulia dan pasar madura blitar prodady sama Jogja ya temen-temen ini aku udah selesai happy makan udah selesai apa ya tadi subuhan sama cuci muka juga di rumah makan de Ayu Lestari ini kita persiapan untuk berangkat lagi menuju ke Denpasar oke terima kasih Terima kasih.